Kita ingin informasi yang pertama, seorang pria 32 tahun nekat mencuri uang dan rokok milik petani yang disimpan di dalam jok motor di pinggir sawah. Namun aksi pelaku digagalkan oleh warga dan nyaris dimasal saat akan kabur. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pulauan warga berkumpul di sekitar persawahan Desa Kaibon, Kecamatan Geger Kaup, Fatir Madiun, Senin Pagi. Emosi mereka sempat meningkat saat mengetahui ada seorang warga tak dikenal mengobok-obok isi jok motor yang ditinggal pemiliknya memupuk lahan pertanian. Pria yang diketahui bernama Yudahari Susanto, warga Desa Bodak, Kecamatan Kare ini, nyaris dimasal oleh warga karena ketahuan mencuri uang ratusan ribu rupiah dan rokok dari dalam jok motor yang terparkir di tepi sawah. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas polisi segera datang dan mengemankan pelaku. Salah satu saksi mata Saikodin mengaku, awalnya dirinya sedang berkedara motor dari arah timur ke barat. Saat melintas di jalanan areal pertanian yang sepi tersebut, dirinya mengetahui pelaku sedang mengambil uang dan dua bungkus rokok dari jok milik korban Hadi Sunarso. Spontan dirinya langsung putar balik dan menabrak pelaku dari belakang, mencegah kabur dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Selamat jalan di sini, tapi kan sudah dekat, tapi ini ada orang yang nungkel jok sini. Terus saya... Sudah ngambil belum? Sudah, no. Untuknya ada. Untuknya ada. Terus saya putar balik, ini mau lari. Saya tabrak motornya. Ngambil apa itu, mas? Ngambil apa itu? Iya, mau terus saya tabrak, saya mutar balik. Itu yang diambil apa itu? Rokok. 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 Rokok belak bungkus. Terus buang. Terus sama kawasnya di dalam itu keluar. Kawasnya dibuang. Ya, dibuang. Ini itu saya malu, ngacul bapak galeng dan kejuangan itu. Ini di bawah, oke. Terus, taunya ada penyerang gimana? Ipul. Ipul bilang gimana, Pak? Pak Di, jadi mau ngambil dari motormu di sini apa? Oke, terus? Di sini duit ada rokok. Jadi di dalamnya, di sini orang lah. Kalau buka, betul. Uangnya nggak ada? Nggak ada. Berarti, kalau di sini, kalau di sini buka joknya lah. Singa tas ini, Pak Din. Berarti uangnya nggak ada di jok, Pak, ya? Nggak ada. Terus ditemukan di mana, Pak, uangnya itu? Tengah ngur, lemah, tengah singa ngoten, di tutupi rokok. Di rumput-rumput itu, Pak, ya? Iya. Akibat aksi pencurian tersebut, korban hampir mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Saat ini, pelaku, korban, dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi Resort Gegar. Tova Pradana, JTV, Madiun. Orang, JTV, Madiun. Terima kasih.